Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wa alhamdulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana nabiyina muhammadin Wa ala alihi al-takhirin wa ashabihi al-tayyibin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Habayil kiram Uusikum jamia wa nafsi bi taqwa Allah Wa bitaعة rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Fa nas'alallahu subhanahu wa ta'ala Ayyahdiyana ila siratihi al-mustaqim Wa yaja'alana minal muttaqin Wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im Bihaqi sayyidil mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Sebelum kita bersama-sama membaca doa penutup dari pembacaan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alihi wa sallam Yang tadi sudah dibacakan oleh para habaib, para kiai, para ulama kita Maka pada kesempatan ini Saya akan terlebih dahulu menyampaikan kalimat penutup Yang ingin saya sampaikan di bagian pertama adalah apresiasi Kita Wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada hari ini dengan izinnya kita bisa kumpul di tempat ini dalam acara yang penuh rahmat dan barakah Alhamdulillah Nah tentunya Anugerah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan Hari Jumat yang penuh keberkahan ini Tidak juga terlepas Dari izin Allah Dari gerakan yang didorong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada segenap panitia penyelenggara Yang telah bekerja keras untuk mensakseskan acara ini Jadi panitia penyelenggara ini Datang dari berbagai macam unsur Ada datang dari ormas, ada datang dari komunitas Sudara Sehingga mereka membentuk panitia bersama Reuni 212 di tahun 2022 ini Dan mereka bukan kerja tanpa tantangan Ada tekanan dari kanan dan kiri Ada ancaman dari kanan dan kiri Ada fitnah dari kanan dan kiri Tapi Alhamdulillah Saya melihat panitia bersama ini Yang didominasi oleh anak-anak muda Mampu bersikap sabar dan tegar Serta tabah dan gagah Menghadapi semua ancaman, tantangan, halangan, hadangan Sampai kepada fitnah dan tuduhan Akhirnya Mereka dengan izin dan pertolongan Allah Berhasil dengan sukses menggelar acara Reuni 212 ini Takbir Takbir Saluh ala nabi Nah maka itu kita berikan apresiasi Penghargaan yang tinggi Dan kita sampaikan terima kasih yang mendalam Kepada segena panitia penyelenggara Reuni 212 tahun 2022 ini Yang berhasil dengan pertolongan Allah Yaitu melalui segala halangan dan tantangan yang ada Alhamdulillah Nah kemudian Tidak lupa juga apresiasi ini Kita sampaikan Yaitu kepada segena pengurus yayasan Berikut DKM dari Masjid Jami'atin Yang ada di sekitar TMII ini Sudara Karena panitia telah berusaha Bagaimana Supaya Reuni 212 ini Saya dapat kabar dari panitia Diusahakan untuk digelar di Monas Sebagaimana tahun 2016 Tapi tidak berhasil Mau dipindahkan ke Masjid Istiqlal Juga tidak berhasil Jadi banyak halangannya Dan Alhamdulillah Akhirnya mendapatkan tempat ini Sekali lagi Ini merupakan pertolongan Allah Sehingga walaupun kita tidak bisa menggelar di Monas Ataupun di Istiqlal Tapi tidak kalah berkah Kita bisa menggelar di tempat ini Alhamdulillah Maka itu kita berikan apresiasi juga Yang tinggi Dan terima kasih yang mendalam Kepada seluruh pengurus yayasan Maupun DKM dari Masjid Jami'atin Yang telah sudi dan rela Yaitu memberikan kesempatan kepada Panitia bersama Reuni 212 Untuk menggelar acara di tempat ini Mudah-mudahan Allah berikan genjaran yang berlipat ganda Mudah-mudahan Masjid ini Semakin dimakmurkan oleh Allah Diberkahi dengan nur dan hidayah Amin Ya Rabbal Alamin Ya termasuk Tentunya semoga Pendiri daripada Masjid ini Yaitu Almarhum Haji Muhammad Soeharto Dan istri Almarhumah Ibu Din Soeharto Sudara Yang telah berjasa Membangun Masjid ini Begitu juga semua Orang-orang yang pernah membantu Pembangunan daripada Masjid ini Dan pengelolaannya Mudah-mudahan dirimpahkan Rahmat Barakah Magfira Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Nah kemudian Tidak boleh juga kita luputkan Sudara Acara ini Legal Konstitusional Jadi acara ini bukan acara liat tanpa izin Bukan Jadi izin resmi Daripada DKM Masjid At-Tin Sudara Nah kemudian Pemberitahuan kepada kepolisian juga berjalan dengan baik Maka itu kita berikan apresiasi Kepada kepolisian setempat Sampai ke Mabespori Sudara Yang mana Setelah Panitia Bersama Reuni 212 Menyurati mereka Dalam bentuk pemberitahuan Sekaligus memohon bantuan Untuk keamanan Untuk kelancaran arus lalu lintasnya Ketertibannya Ternyata semua direspon dengan baik Bahkan Semalam Sebelum acara ini dimulai Tim Gegana sudah masuk ke tempat ini Sudara Setiap losok Meskip ini Setiap ruang Termasuk mimbar ini Ya semua diperiksa Dengan alat-alat detektor Jangan sampai ada orang jahat Meletakkan bom Sudara Karena pengalaman Di Reuni tahun berapa Waktu itu 2018 2018 Di Monas Itu ada Bom Paralon Yang diletakkan Dekat Genset Acara Reuni Kemudian ada Bom Paralon Yang diletakkan Di bawah Mobil Daripada Imam FVI DKI Jakarta Habib Mohsen Bin Zed Al-Atas Tapi tidak sempat meledak Kalau yang di Genset Sempat meledak Jadi karena ada Riwayat pengalaman Ada orang-orang jahat Yang ingin mengganggu Acara umat Islam Dengan memasangkan bom Sudara Maka semalam Tempat ini sudah disisir bersih Oleh tim Gegana Kita berikan apresiasi Dan kita Berterima kasih Takbir Tidak sampai disitu Mereka juga Mengerahkan petugas-petugas Yang di depan Supaya tidak terjadi Kemacatan krodit Supaya Ustadz-ustad KIAI ulama Kalau memasuk kemari Lebih mudah Sebab kalau tidak diatur Jalan bisa tertutup Semua Karena yang hadir Sudara Ini di dalam sini saja Ada puluhan ribu Belum yang ada di luar sana Sudara Nah karena itu Sekali lagi Dengan tulus Sudara Kita perlu menyampaikan Apresiasi Terima kasih Sudara Kepada kepolisian Setempat Sampai di Mabes Polri Yang telah ikut Membantu Kelancaran acara ini Sekali lagi Berarti Acara ini Legal Konstitusional Bukan acara Liar Tanpa izin Betul Takbir Saluh ala nabi Nah berikutnya Apresiasi yang Paling istimewa Apresiasi yang Paling tinggi Terima kasih Yang paling banyak Kita sampaikan Kepada seluruh Jamaah Kau muslimin Dan muslimat Yang telah Menyempatkan diri Ikut Hadir dalam Reuni 212 ini Sudara Takbir Takbir Saya mau tanya Semua Senang tidak Hadir disini Bahagia Tidak hadir disini Ada yang Paksa hadir disini Ada yang Bayarin Hadir disini Yakin Bayar sendiri Sendiri Yakin Semua Suka rela Kemudian Ada yang Dibohongin disini Disini Panitia Menulis Ada Munajat akbar Semalam Dibaca Menagak Munajatnya Kata panitia Ada istighfar Semalam Menagak Istighfarnya Kata panitia Ada tahajud Dan sholat subuh Ternyata tadi Kita laksanakan Tahajud Tidak Betul Berarti panitianya Jujur Tidak Jujur Tidak Ada disini Yang merasa Dibohongin Alhamdulillah Beginilah Cara orang Islam Kalau mengadakan Acara Sudara Jadi rapikan Semua rapikan Perizinannya Rapikan Sudara Ketertibannya Rapikan Kebersihannya Rapikan Alhamdulillah Nama gitu Sekali lagi Saya tanya Sudara Perlu kita Apresiasi Panitia Perlu kita Apresiasi Pengurus DKI Masjid Perlu kita Apresiasi Kepolisian Setempat Perlu kita Apresiasi Semua umat Yang hadir Takbir Nah baik Berikutnya Sudara Saya ingin Berkirita sedikit Karena tadi Keliatannya Penanggung jawab Panitianya Sempet marah Marah Katanya Habib Rizik Enggak mau hadir Dipaksa Hadir Kemari Boleh Cerita Tapi Udah Jum Sembilan Lewat Perlu kita Tahun depan Utang Utang Perlu ini Tahun depan Setuju Enggak setuju Tegak 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 Tahun-tahun Enggak ketemu Saya minta Tahun depan Aja Enggak boleh Lanjut Cerita aja sedikit Ini cerita Bukan ceramah Jadi sudara 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 Sebelum acara ini digelar Sebelum panitia Datang ke rumah saya Untuk mengundang Sudah viral Di beberapa Medsos Bahwa panitia Akan mengundang saya Agar bisa hadir Di riuni 212 ini Sudara Nah saya Cepat tanggap Begitu Berita itu Berdar Walaupun panitia Belum datang Saya kumpulkan Saya punya pengacara Nah kebetulan Di sini ada pengacara saya Pak Aziz Yadwar Ada Habib Ali Al-Atas Saya kumpulkan Pengacara-pengacara saya Saya tanya Mereka Ini ada Panitia bersama Saya belum ketemu Mereka Tapi katanya Mau datang Mengundang saya Untuk ikut Riuni 212 Dan saya sendiri Belum tahu Riuninya itu Bentuknya Bagaimana Tempatnya Dimana Waktunya Kapan Cuman Sudah tersiar Panitia Mau datang Saya minta Pertimbangan Hukum Kepada Para pengacara Kenapa Saya minta Pertimbangan Hukum Masyarakat Perlu tahu Bahwa Status saya Ini PB Pembebasan Bersyarat Nah Pembebasan Bersyarat Tentu Ada syarat-syarat Yang tidak boleh Saya langgar Sekurang-kurangnya Ada tiga syarat Ini syarat utama Syarat penting Kalau saya langgar Pembebasan Bersyarat Saya dibatalkan Dan saya Harus Ditahan Lagi Selama Satu Tahun Dengerin dulu Boleh cerita Ini baru Cerita Begitu Sudah Jadi Saya ini Pembebasan Bersyarat Sampai Kapan Sampai 10 Juni 2024 Nah Udah Cukup Ambil Disini Akhir Loh Hahu Hahu Gue ditangkep Lagi Habib Bahang Gimana Niki Amang Ayah Ini Udah Dengerin Yang Tenang Jadi Gue Nggak Ditangkep Lagi Nanti Tuduhannya Apa Habib Rizik Bikin Kerusuhan Buktinya Rekaman Jangan Berjah Hahu Takbir Selalu Alam Nabi Nah Jadi Saya undanglah Pengacara Karena Pengacara Yang ngerti Aturan Dan Hukumnya Sudah Saya tanya Pak Aziz Habib Ali Dengan kawan-kawan Yang lain Bagaimana Kalau betul-betul Saya diundang Kalau betul-betul Nanti ada Panitia Undang Saya diundang Bagaimana Apa kita Tolak Apa kita Boleh terima Saya minta Pertimbangan Hukum Maka Pengacara saya Mengatakan Habib Secara hukum Tidak ada Masalah Karena Sarat Pembebasan Bersarat itu Habib Sudah kerjakan Dan sedang Dikerjakan Semua Ada tiga Yang paling penting Satu Wajib Lapor Setiap Bulan Saya Lapor Setiap Bulan Sudara Saya datang Kekejaksaan Saya datang Kebapas Sudara Sebagai Warga yang baik Kita penuhi Tidak pernah Salah Tidak Yang kedua Kalau Keluar kota Harus izin Secara Tertulis Kalau tidak ada Surat izin Dari Bapas Yang ada Di bawah Kemenkumham Saya Tidak Boleh Keluar Kota Sama Sekali Ini Saya ikuti Kalau Saya mau Keluar Kota Saya Ajukan Permohonan Sudara Kalau Diizinkan Saya Keluar Kota Kalau Tidak Diizinkan Tidak Boleh Saya Keluar Kota Tapi Sampai Saat Ini Baru Kesentul Saya Yang saya Diizinkan Untuk Menengok Istri Yang sakit Sebulan Sekali Karena Saya Punya Istri Sakit Harus Dirawat Serius Tempat Tinggalnya Di Sentul Sedangkan Saya Di Petamburan Saya Sudah Minta Izin Seminggu Sekali Bisa Temani Istri Tapi Izinnya Baru Dapat Sebulan Sekali Boleh Tengok Istri Ada Huru Lagi Huru Haru Kira Kira Jelas Gak Sarat Kedua Jadi Sarat Pertama Bagi Pelapor Saya Jalan Sarat Kedua Kalau Keluar Kota Harus Saya Jalan Gak Masalah Sarat Ketiga Ini Yang Kita Mesti Waspada Tidak Boleh Melakukan Pelanggaran Hukum Kenapa Saya Katakan Mesti Kita Waspada Kadang Kadang Menurut Kita Tidak Langgar Hukum Tapi Menurut Lawan Kita Langgar Hukum Buktinya Saya Cuman Bilang Baik Baik Saja Diancam 10 Tahun Penjara Ditutup 6 Tahun Difonis 4 Tahun Begitu Saya Masuk Ke Kasasi Akhirnya Turun Jadi 2 Tahun Gara 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 Saya Mengatakan Saya Dalam Keadaan Baik Baik Saja Artinya Bagi kita Bukan pelanggaran Tapi Bagi orang Yang Tidak Suka Dengan Kita Itu Akan Jadikan Permasalahan Kira Jelas Gak Jelas Gak Makanya Saya Konsultasi Dengan Para Pengacara Ini Kalau Saya Datang Di Uni Ini Pelanggaran Hukum Apa Bukan Ini Yang Jadi Persoalan Kalau Pelanggaran Hukum Besok PB saya Di Batalga Dan Besok Saya Dicomot Lagi Untuk Dimasukkan Ke Penjara Selama Satu Tahun Tapi Kalau Dianggap Bukan Pelanggaran Hukum Gak Ada Masalah Gara Gila Gila Segala Ini Yang Kita Mesti Waspada Makanya Saya Tanya Pengacara Pengacara Bilang Habib Secara Dijur Secara Hukum Gak Ada Masalah Habib Hadir Di Riuni Gak Gak Masalah Bahkan Demo Sekalipun Gak Gak Masalah Karena Demo Itu Dilindungi Undang Undang Habib Gak Melanggar Hukum Itu Secara Dijur Tapi Secara De facto Itu Bisa Menimbulkan Masalah Kalau Ada Orang Orang Yang Tidak Suka Mempersa Masalahkan Gira Gila Gila Nah Maka Itu Pengacara Mengatakan Begini Aja Habib Usul Dari Pengacara Habib Tanya Dulu Itu Mereka Bikin Riuni Bentuknya Bagaimana Kalau Bentuknya Demo Aksi Di Jalanan Sebaiknya Habib Jangan Ikut Oh Pengacara Tolak Keras Jangan Ikut Walaupun Secara Hukum Boleh Secara Hukum Boleh Asal Demontrasinya Ada Pemberitahuan Ke Polisi Tapi Demo Itu Riskan Ada Satu Yang Limpuk Bisa Ribut Kalau Terjadi Keributan Habib Kenap Demonstrasi Itu Riskan Karena Ada Orasi Politik Di Atas Mobil Komando Begitu Ada Orasi Politik Dianggap Tidak Menyenangkan Sudara Bahkan Dianggap Provokasi Terhadap Masyarakat Walaupun Bukan Saya Yang Bicara Tetap Saya Akan Dipermasalahkan Makanya Pengajaran Mengatakan Jangan Ikut Lalu Demo Habib Udah Enggak Usah Ikut Walaupun Disebut Demo Damai Karena Riskan Bisa Terjadi Sesuatu Bisa Jadi Bukan Jamaah Yang Bikir Tapi Orang Lain Yang Mancing Sudah Orang Lain Timpuk Ribut Chaos Maka Batal Pembebasan Bersarat Saya Kira Kira Gila Saya Tanya Yang Namanya Demo Kadang Kadang Sudara Bisa Chaos Gak Bisa Ribut Gak Orasi Politiknya Keras Keras Gak Kira Kira Yang Orasi Kadang Ada Yang Maki Maki Gak Ayo Jujur Jujur Ada Gak Sebab Jamaah Yang Hadir Kalau Orasinya Lembek Turun Turun Begitu Sudara Jujur Jujur Kalau Demo Kalau Demo Orasinya Yang Bagaimana Lembek Apa Geras Lembek Apa Geras Itu Masalahnya Sudara Kira Kira Jelas Jadi Pengacara Saya Keberatan Tapi Kata Para Pengacara Kalau Bentuknya Seperti Yang Lalu Dulu Kan Pernah Dari Uni Kalau Bentuknya Solat Tahajud Solat Subuh Zikir Itu Tidak Ada Masalah Yang Penting Nanti Tausiahnya Betul-betul Tausiah Keagamaan Jangan Jadi Orasi Kayak Demontrasi Jadi Ini Petunjuk Arahan Dari Para Pengacara Saya Terima Sudara Karena Pengacara Lebih paham Soal Urusan Hukum Nasional Sudara Nah Akhirnya Saya Terima Begitu Kita Sudah Diskusi Berapa Hari Kemarin Panitia Datang Sebelum Acara Sebelum Tiga hari Tiga hari Sebelum Acara Para Panitia Datang Ke rumah Saya Bersama Tokoh Tokoh 212 Yang pernah Ikut Di tahun 2016 Sudara Datang Rame-rame Menyampaikan Hajatnya Nah Kemudian Saya Jawab Dengan Jawaban Pengacara Saya Bilang Kalau Bentuknya Demo Aksi Maaf Saya Tidak Terima Bukan Bukan Persoalan Saya Takut Bukan Persoalan Saya Tidak Berani Persoalannya Ini Merupakan Strategi Dakwah Strategi Perjuangan Karena Begitu Saya Ikut Sekali Saya Dipenjara Lagi Satu Tahun Saya Tidak Bisa Kumpul Begini Sama Umat Betul Betul Nah Jadi Kalau Bentuknya Demo Ya Kalian Najal Yang Demo Tidak Usah Undang Undang Saya Setuju Setuju Sudara Tapi Kalau Bentuknya Ibadah Murni Ibadah Saya Pertimbangkan Kemudian Saya Yusuf Saat itu Hadir Menyampaikan Habib Ini Murni Ibadah Saya Sebagai Penanggung Jawab Saya Jamin Bahwa Ini Bentuknya Munajat Istigosa Diktikir Selawatan Kemudian Tausiahnya Tausiah Agama Dan Seterusnya Nah Kemudian Saya tanya Terus Tempatnya Berizin Enggak Berizin Kemudian Ada Koordinasi Tidak Dengan Kepolisian Setempat Ada Beliau Katakan Jadi Semua Lengkap Terus Bagaimana Orasinya Beliau Katakan Enggak ada Orasi Politik Habib Enggak ada Demontrasi Bahkan Toko-toko Politik Yang mau datang Atas Lewak Partai Enggak boleh Datang Tapi Kalau Dia datang Sebagai Pribadi Muslim Pribadi Yang pernah Ikut 212 Silahkan Terbuka Betul Hari ini Saya lihat Disini Ada beberapa Anggota DPR Ada Pak Ferry Ada Doktor Hidayat Nurwahid Beliau Ini Alumni 212 Ikut Hadir Sudara Di 212 Nah Sekat ini Dan kita Bangga Karena Beliau Salah Satu Pimpinan MPR Magris Permusawaratan Rakyat Ikut Hadir Bersama Kini Ada Beberapa Di depan Saya Ini Ada Sudara Ada Ada Ferry Dan Kawan Kawan Itu Juga Merupakan Anggota Dewan Nah Gak Sampai Disitu Disini Kita Bangga Disini Ada Yaitu Dari Dewan Pertimbangan MUI Yaitu Haji Muhyiddin Junaidi Sudara Beliau Hadir Bersama Kita Beliau Sangat Antusias Menyambut Daripada Acara Uni 212 Nah Begitu Juga Disini Kita Lihat Ada Yaitu Kiai Haji Ferin Nur Ini Dari Kisbah Yang Selama Ini Seru Lalu Peduli Urusan Perjuangan Di Palestina Kemudian Disebelahnya Lagi Ini Ada Dokter Alfian Tanjung Dari Taruna Muslim Sudara Yang Beliau Selama Ini Fokus Spesialisasinya Mempreteri Sudara Melakukan Anatomi Tentang Gerakan Gerakan Kebangkitan PKI Jadi Kalau Mau Tahu Urusan PKI Tanya Dokter Alfian Tengdung Sudara Wah Enggak Sampai Disitu Sudara Disini Ada Dokter Tujana Sudara Yang Juga Merupakan Alumni 12 Jadi Disini Banyak Komunitas Yang Hadir Sudara Banyak Sekali Komunitas Dan Memang Juga Banyak Ulama Ulama Kita Pejuang Kita Yang Sudah Kembali Kepada Allah Meninggal Dunia Tadi Sudah Disebutkan Ada Kiyahagi Abdul Rasid Abdul Syafi'i Ada Kiyahagi Abu Jibril Putranya Hadir Sama Kita Sekarang Ini Kiyahagi Abu Jibril Ada Syekh Ali Jabir Ada Kiyahagi Muhammad Arifin Ilham Ada Kiyahagi Oleh Seyusuf Marta Dengan Rinci Akhirnya Saya Sampaikan Baik Kalau Begitu Nanti Saya Turunkan Tim Pengacara Saya Cek Di Lapangan Betul Kan Panitia Berizin Betul Kan Bikin Menajat Betul Kan Saya Minta Maaf Kepada Panitia Karena Saya Harus Cek Lapangan Akhirnya Pengacara Suruh Turun Lapangan Dan Mereka Cek Semua Bersih Tidak Ada Masalah Alhamdulillah Nah makanya Saya Minta Tolong Semua Nanti Keluar Pulang Dari Sini Yang Tertip Begitu Ada Keributan Di Depan Saya Kena Ya Walaupun Bukan Saya Yang Ribut Walaupun Bukan Saya Yang Suruh Anda Ribut Walaupun Saya Sudah Berteriak Jangan Ribut Nah Makanya Kalau Ada Provokator Jangan Main Gebugin Aja Tangkep Baik-baik Serahkan Ke Polisi Sudara Jadi Saya Minta Keluar Dari Sini Semua Yang Tertip Setuju Yang Aman Setuju Yang Damai Pulang Rumah Setuju Yang Tadi Pesan Panitia Yang Bersih Jangan Sampai Ada Kotoran Sudara Disini Insya Allah Kira-kira Setuju Tidak Siap Pulang Tertip Dan Damai Siap Pulang Itu Sudara Yaitu Dengan Rasa Persaudaraan Dan Persatuan Yang Tinggi Kakbir Sallu Ala Nabi Nah Baik Kemudian Mengenai Ancaman Tadi Duduk Dulu Tunggu Diri Untung Pembawa Acaranya Mantuk Tidak Tidak Diri Tidak 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 Sudara Memang Sehari Sebelum Acara Ini Digelar Ada Isu Banyak Daerah Daerah Karena Saya Ini Diundang Bukan Panitia Yang Mengundang Jadi Jadi Daerah Daerah Itu Melalui Panitia Minta Supaya Saya Dihadirkan Nah Kemudian Ada Bahasa Bahasa Yang Sampai Kepanitia Pokoknya Kalau Habib Rizik Tidak Datang Kita Langsung Kepetamburan Pokoknya Kalau Kita Datang Habis Habis Tahajud Apa Sampai Pagi Habib Rizik Tidak Datang Pokoknya Langsung Dari Taman Pini Rame Rame Ketamburan Semua Ini Panitianya Gemeter Urusannya Apa Sudara Urusannya Itu Akan Mengganggu Proses Pembebasan Bersarat Saya Betul Saya Dapat Kabar Begitu Saya Pikir Ini Akal-akalan Panitia Saya Pikir Panitia Akal-akalan Biar Saya Datang Sudara Jadi Saya Pertimbangannya Masih Berat Betul Saya Pertimbangannya Masih Berat Hadir Sampai Kemarin Sorry Saya Masih berat Tapi Ada Kejadian Kemarin Pagi Itu Sudah Mulai Berdatangan Yang dari Kalimantan Yang dari Riau Datang Yuk ke Petamburan Satu Bis Nah Mulai Bis Kedua Mulai Masih Bisa Ketiga Saya Eh Jangan Ketamburan Jangan Ketamburan Habib lagi Kurang Sehat Kebetulan Saya Sakit Kemarin Dua Hari Fakit Meriang Demam Flu Makanya Saya Pakai Ini Saya Nanti Orang-orang Yang Dekat Saya Tertula Saya Ada Pilak Sudara Berat Meriang Saya Pikir Sudara Berat Berangkat Keryatannya Ini Isarat Dari Allah Tidak Boleh Datang Ini Karena Meriang Berat Akhirnya Pas Maghrib Datang Dua Bis Dari Madura Ayo Ngaku Mana Madura Yang Dua Bis Angkat Tangannya Madura Yang Dua Bis Adang Di Belakang Sana Kemari Sudara Begitu Datang Ngomong Sama Orang Jaga Di Kita Kasih Tahu Panitia Ini Bagaimana Urusannya Sudara Benar 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 Sudara Akhirnya Dikasih Pengertian Jangan Begitu Berangkat Berangkat Acara Di Taman Mini Doain Ajalah Biar Habib Sehat Nanti Malam Bisa Berangkat Sudara Alhamdulillah Malam Itu Saya Minum Obat Habis Isya Saya Masih Tidur Sudara Kemudian Jam 12 Malam Saya Bangun Saya Kontakt Pagi Pengacara Saya Kontakt Juga Panitia Saya Bilang Bagaimana Situasi Di Sana Bagaimana Kondisinya Bagaimana Keamanannya Bagaimana Yang Di Luar Sana Begitu Orang Orang Saya Kirim Juga Kemari Mereka Ngatakan Habib Alhamdulillah Semua Kondusif Semua Bagus Semua Yang Datang Juga Banyak Para Ulama Para Kiyai Para Pimpinan Pondok Pesantren Jadi Insya Allah Kalau Habib Datang Gak 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 Masalah Nah Maka Itu Akhirnya Saya Putuskan Saya Putuskan Datang Kemari Baru Tadi Jam 2 Pagi Jam 2 Tadi Jam 2 Lewat 2 30 Baru Saya Putuskan Bismillah Aman Nabilah Fatawakal Na'al Allah Baru Saya Berangkat Kemari Dan Akhirnya Saya Hadir Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Kita Lihat lagi Besok Kalau Besok Saya Ditahan lagi Berarti Melanggar Cuman Saya Nanti Kepala Saya Bisa Botak Melanggarnya Dimana Heran Apa Tahajudnya Yang Melanggar Apa Subuhnya Yang Melanggar Selawat Yang Melanggar Ini Ini Yang Jadi Persoalan Tapi Mudah-mudahan Tidak Terjadi Amin Karena Setahu Saya Para Petugas Yang Ada Di Bapak Sana Selama Ini Mereka Kerja Profesional Mereka Selama Ini Kerja Bagus Baik Mereka Tidak Sembarangan Menerima Begitu Saja Kalau Ada Isu-isu Rumor Berita Mereka Selalu Tabayun Konfirmasi Dulu Nah Jadi Selama Ini Saya Tahu Bapak Yang Menangani Saya Pembinaannya Cukup Bagus Pengawasannya Juga Cukup Bagus Mereka Tidak Terima Begitu Saja Fitnah Yang Ada Sebab Kadang-kadang Sudara Acara Udah Bagus Pulang Udah Bagus Cuman Nanti Ada Orang Orang Yang Tidak Suka Nah Itu Bikin Bikin Masalah Entah Foto Dimana Yang Ribut Dibilang Disini Yang Ribut Nah Ini Banyak Berita Hock Semacam Itu Disini Tidak Ada Ribut Ada Foto Mobil Dibakar Nanti Beritanya Ada Mobil Dibakar Di depan Meskid Atil Nah Itu Repot Kalau Para Petugas Tadi Men Terima Bahaya Sudara Nah Jadi Petugas Itu Biasanya Diklarifikasi Dulu Betul Apakah Ini Nah Kalau Tidak Betul Diabaikan Sudara Nah Maka Itu Saya Minta Sekali Lagi Ini Yang Terakhir Pesan Saya Kepada Semua Disini Kalau Ada Berita Berita Hock Tahu Berita Hock Berita Dusta Berita Bohong Tolong Jangan Dilawan Dengan Berita Hock Juga Sudara Jangan Umat Islam Jangan Suka Sebarin Berita Berita Dusta Berita Bohong Berita Hock Tidak Boleh Maka Itu Kalau Anda Marah Anda Kesel Anda Kecewa Ada Berita Hock Menjelekan Ulama Menjelekan Gerakan Islam Sudara Lawan Dengan Berita Yang Hock Sudara Hock Lawan Dengan Yang Hock Berita Hock Lawan Dengan Berita Hock Lawan Bohong Dengan Benar Sudara Lawan Itu Berita Dusta Dengan Fakta Lawan Itu Berita Hock Dengan Berita Hock Insyaallah Perjuangan Kita Akan Perkah Dan Allah Berikan Kita Kemenangan Tapi Kalau Berita Hock Anda Lawan Dengan Hock Juga Apa Bedanya Kita Dengan Mereka Betul Setuju Kita Teriak Revolusi Akhlak Revolusi Akhlak Tapi Yang Kita Sebaring Berita Bohong Gak Setuju Setuju Siap Revolusi Akhlak Siap Lawan Hock Dengan Hak Takbir Nah itu Yang saya Mau Sampaikan Mudah-mudahan Pempat penutup Yang saya Berikan Ini Manfaat Buat Kita Semua Nah Akhirnya Saya Mohon Ini Permohonan Kepada Para Ulama Umat Islam Yang Hadir Disini Tolong Nanti Sepulang Dari Sini Jangan Ada Yang Mampir Ke Petamburan Ini Saya Minta Bukan Kadang-kadang Yang Dari Luar Kota Saya Paham Dari Luar Kota Kan Jauh Mereka Bilang Sayang Kalau Enggak Mampir Sayang Kalau Enggak 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 Silaturahim Bukan Soal Sayang Waktunya Tidak Tepat Setuju Begitu Lagi Pula Saya Enggak Pernah Tutup Pintu Buat Tamu Tamu Mau Dari Mana Saja Datang Silahkan Tapi Tamu Itu Jangan Datang Sepuradis Ribuan Orang Datang Sudara Jangan Itu Bukan Tamu Nyerbu Karena Itu Yang Mau Bertamu Silahkan Hubungin Habib Hanid Hubungin Habib Hanid Atau Hubungi Menantu Saya Yang Mana Saja Bisa Habib Muhammad Sudara Ketua Umum FBI Hubungi Nah Nanti Dibuat Jadwal Oh Daerah Ini Daerah Ini Kita Batasi Hanya Sekian Orang Saya Sudara Boleh Kita Terima Untuk Bertamu Dibatasi Supaya Tidak Membeludah Sudara Supaya Tidak Mengganggu Proses PB Saya Jujur Saya Tanya Apa Anda Ridho Kalau PB Saya Dibatalkan Nambah Anda Ridho Kalau Besok Saya Dijemput Untuk Dipenjara Lagi Tujur Saya Tanya Ridho Tidak Melur Tidak Karena Itu Saya Tanya Siap Bantu Saya Betul Semua Kita Hidup Sudara Dengan Tertib Setuju Itu Yang Saya Mau Sampaikan Mudah Mudahan Manfaat Untuk Kita Semua Ustaz Nasir Yang Barusan Memimpin Apa Namanya Solawatan Baru Saja Ibundanya Meninggal Dunia Itu Hajah Samliyah Binti Asmawi Kita Baca Surah Al-Fatihah Allah Subhanahu Wa Ta'ala An Yaghfir Laha Maghfir Tan Jamiah Wa An Yerham Ha Rahm Tan Wasi'ah Wa Ilah Hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Biser Al-Fatihah Sekali Sekali lagi Saya mohon Surah Surah Al-Fatihah Kali ini Kita mohon Kepada Allah Bimu'jizat Al-Fatihah Agar Ustaz-Ustaz Kita Para Aktifis Yang selama Ini Berjuang Sama-sama Kita Ada Sebagian Yang sudah Meninggal Dunia Ada Sebagian Yang masih Di penjara Sudara Nah Ini Juga Kita patut Doakan Yang masih Di penjara Ada Haji Munarman Ada Habib Muqsen Al-Habshi Ada Kiai Zain Najah Ada Kiai Farid Ukbah Dan lain sebagainya Saya tidak sebutkan Satu persatu Nah Kita doakan Silakan Proses hukumnya berjalan Itu urusan negara Tapi Kita-kita ini Patut Mendoakan Wajib Mendoakan Sudara Agar Mereka Terlepas Dari fitnah Agar Mereka Diselamatkan Allah Selamat Di penjara Allah Jaga Dan Allah Lindungi Dan semoga Mereka Segera Bebas Berjuang Kembali Bersama Kita Amin Nah Sedangkan Yang seduah Meninggal dunia Sudara Termasuk 6 suhada 6 suhada 6 laskar FVI Yang mengawal Saya Sudara Yang diculik Disiksa Dibunuh Kita doakan Agar Allah Terima Yaitu Kematiannya Sebagai syahid Agar Allah Kumpulkan Dia Allah tempatkan Di dalam Surganya Dan Allah Berikan Balasan Yang keras Kepada Para pelaku Pembantai Amin Ya Rabbal Alamin Jadi kita doakan Jangan lupa Kita kalau berjuang Ada ustaz kita Yang dipenjara Ustazah kita Yang dipenjara Doain Doain Ya Ikhwan Doain Ada yang lagi Disidang Doain Ada yang lagi Kena fitnah Doain Ya Ikhwan Jangan lupa Jangan lupa Doa Silahul Mumin Doa Itu Senjatanya Orang Beriman Saya Merasakan Sudara Bagaimana Saya Didoakan Oleh Para Kiyai Para Habae Hampir Di setiap Daerah Di pesantren Di majlis Majlis Sudara Bahkan Ada pesantren Yang Kalau Baca Doa Kunutnya Sudara Di dalam Kunut Nasila Dia Masukkan Nama Saya Sudara Agar Saya Dirindungi Di kagak Dan Saya Merasakan Bahwa Selama Saya Di Mekah Tiga Tahun Setelah Saya Enggak Merasakan Kesusahan Sudara Enggak Enggak Pernah Sudara Semua Kita Senang Tenang Aman Nyaman Bahkan Waktu Saya Di penjara Ditemani Orang Saya Punya Menantu Di Rutan Mabes Pohri Saya Bisa Lakukan Dengan Tenang Aman Polisi Polisinya Baik Sudara Enggak Ada Polisi Yang Kurang Ajar Enggak Ada Polisi Yang Mengganggu Kita Bahkan Ikut Memudahkan Segala Urusan Saya Bisa Ngar Saya Bisa Bikin Magus Taklim Bahkan Akhirnya Penjara Itu Bisa Jadi Pesantren Sudara Enggak Sudara Kegiatan Saya Di luar Ngar Dalam Penjara Ngar Di luar Dakwah Dalam Penjara Dakwah Sudara Cuman Gak Bisa Pulang Kerumah Itu Artinya Berat Ini Semua Sudara Fitnah Matupuh Hanya Semua Berat Tapi Kok Kita Bisa Rasakan Enteng Sudara Itu Rahasia Doa Dari Antum Semua Sudara Begitu Saya Terima kasih Atas Anda Punya Doa Semua Dan Tolong Doakan Juga Kawan Kawan Yang Dipisik Kita Dipenjara Setuju Setuju Ayo Kita Baca Doa Aminkan Kita Baca Doa Bersama Sama Sebagai Penutup Acara Kita Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alih Wala Alih Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Anim Al-Salaat Wasallam Al-Sayyid Al-Murselin Wala Alih Wassahbih Ejim Al-Murselin 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 وعلى باب عزته تحت الرحال فتقشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك نتوجه إليك نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطنك من فماتن القرب ومذهب قاصم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقالين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إن نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في أركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأفضنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أهلنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتبائه من السادقين وري حقك وحقك من المؤدين وري أهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة وهي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذلم منا بالغرام والمسيئة بالحسان والسائل مما سأل والمؤمل مما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجيهاد ودمرية الدين القوم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واقصف اللهم كربة المقروبين واقصف اللهم كربة المقروبين واقصف اللهم كربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانسر رحمتك على إبادك المؤمنين أجمعين وقف الشر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعادلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الخرز المكين من الذنوب والخطايا وانمنا في العمل بطاعتك والشدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأنواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة أما ياسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله والشيطة الرجيم بسر الله الرحمن الرحيم السلام اللهم أنزل على إخواننا المصابين بالزلزال فيك أنجر اللهم أنزل عليكم رحمتك يا رب ومغفرتك وبركتك ونصرتك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفعهم وأكرم نزولهم وأكرم نزولهم والسعمد خالهم وقسلهم بماء الثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقل تب العبيد من الدنس اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم وتجاوز حلهم جميع السيئاتهم والأحياء منهم والأموال اللهم أغفر لنا ولاهم أغفر ورحمنا وإياهم رحمة واسعة برحمتك يا أرحم الرحمن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أغفر 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 kita sudah mungkin selama ini dalam perjuangan kita sudah sering kita melakukan kesalahan kepada Allah sehingga kemenangan kita ditunda oleh Allah sehingga akhirnya balak bencana terus menerus datang begitu saya mau ajak yuk jangan kita nyalahkan orang dulu yang ada disini mulai dari diri kita sudah yang belum sholat yuk sholat yang sudah sholat perbaiki sempurnakan sholatnya ucapkan kata-kata yang baik jauhkan segala maksiat dan jaga persatuan dan persaudahan kita saudara kalau kita beriman bertakwa kepada Allah bersatu berjuang bersama dalam iman dan takwa maka saudara insya Allah miskaya kemenangan ada di depan kita Allah yang janji kalau kita beriman kepada Allah kalau kita saudara melayani hukum Allah nasram min Allah nasram min Allah wafatun karib wabashiril mu'minin apa Allah janjinya nasram min Allah pertolongan akan datang dari Allah saudara kalau Allah sudah tolong wafatun karib maka kemenangan sudah dekat depan mata kita saudara wabashiril mu'minin berikan kabar gembira kepada orang yang beriman saya yakin saya optimis saya tidak pernah pesimis saya tidak pernah ragu dengan Allah punya janji saudara saya yakin perjuangan kita yang sudah didahului oleh para jauh pejuang kita zaman dulu dari sebelum kita merdeka terus kita lanjutkan sampai hari ini pasti akan membuahkan hasil pasti akan tegak syariat di bumi Indonesia saudara maka itu berjuanglah yang sabar yang tegar yang tabah yang gagah ayo kita revolusi akhlak dengan cara berakhlak perbaiki akhlak kita semua setuju? siap revolusi akhlak? siap revolusi akhlak? saya sebut revolusi jawab akhlak semuanya revolusi 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 ayo revolusi takbir itu saya pesan saya saudara mudah-mudahan manfaat untuk kita semua mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan terima kasih subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta nasdaqfirika wa ratubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati